Nah, tadinya kan abang kakak? Apakah karena masalah komunikasi? Yang satu bisu, yang satu budek? Bukan. Maksudnya, jalinan komunikasi yang sulit dibangun. Misal, jarang bicara karena kerja. Bukan, bang. Gara-gara kurang intim, udah jarang bermesraan lagi. Semua berubah. Tidak seromanti sesaat baru nikah dulu. Salah, kak. Apakah karena dikarenakan konflik yang tak pun sungguh, say? Konflik dari anak, dari mertua, dari orang ketiga, keempat, seratus? Bukan, bang. Atau mungkin masalah pengaturan uang? Yang satu pengennya ini, yang satu maunya itu. Salah. Jangan-jangan karena kemunculan hal negatif. Kebiasaan lama pasangan, yang mulai lama-lama kelihatan, lalu saling mengkritik dan menyalahkan. Bukan. Semua jawaban tadi, salah semua. Salah karena cuma pemicunya saja. Jadi, penyebab utama orang semakin kecewa dalam rumah tangga adalah keadaan yang tak sesuai ekspektasinya. Mulai dari keadaan sedia, suasana lingkungan lah, kondisi rumah tangga, dan lain-lain. Apakah masalahnya tidak ada jalan lain? Suami istri untuk terus efektifkan komunikasi.